Sekunlah engkau berlatih, mas-mas-mas, bila engkau telah sanggup membedakan kuat Hukuman bagi anggota yang berkhianat pada organisasi Bunuh dan hilang Ahmad Suratno, tanggal 8 Maret 1942-22 Desember 2002 Yang lebih dikenal dengan Ratno Timur Adalah seorang aktor, produser, dan sutradara Indonesia Ia merupakan Ketua Umum Persatuan Artis Film Indonesia, Parvi kelima, yang terpilih dan menjabat pada periode tahun 1984-1998 Menggantikan Ketua Umum sebelumnya, Soekarno M. Nur Dalam karir beraktinya, ia telah dinominasikan untuk beberapa penghargaan Termasuk satu piala citra festival film Indonesia dan memenangkannya sebagai aktor terbaik untuk perannya di film Cinta Ratno Timur adalah seorang produser, sutradara, dan pemain film yang terkenal pada tahun 1960-an hingga 1980-an Ia semakin dikenal ketika ia memerankan tokoh, barda, atau yang lebih dikenal dengan Si buta dari Gua Hantu, yang ceritanya diangkat dari komik karya, Ganes T.H. Ratno menikah dengan istrinya, Tien Samata Suratno, pada 1970-an Dari pernikahannya, yang sudah berlangsung selama 32 tahun itu, mereka mempunyai 5 orang anak dan 10 cucu Sebelum masuk ke dunia film layar lebar, ia pernah menjadi penjual buku di Surabaya Ia juga sempat diangkat menjadi ketua pendekar Banten untuk wilayah DKI pada 1985 Pada tahun 2002, ia mendapatkan serangan struk Yang membuatnya harus dilarikan ke rumah sakit Pelni, Jakarta Barat Dan pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, ia menghembuskan nafas terakhirnya Ia kemudian dimakamkan di Pabuaran, Serang Ratno Timur merintis karirnya mulai dari bawah Ia pernah berjualan buku di Surabaya, sebelum akhirnya ia diajak seorang rekannya Kemudian ia hijrah ke Jakarta, dan mulai bermain sebagai figuran dalam film Ia pernah menjadi pembantu unit dalam film, daerah tak bertuan Ia pun mulai menekuni dunia film sejak saat itu Berbagai judul film layar lebar memunculkannya sebagai peran pembantu Tetapi usahanya membuahkan hasil Ia mendapatkan peran utama dalam film, Jakarta Hong Kong MACAO, Garapan Turino Junaidi Yang rilis pada tahun 1968 Selain menjadi aktor, ia juga berprofesi sebagai produser, sutradara, dan penulis skenario film Bersama istrinya, ia mendirikan sebuah perusahaan film, PT Daya Istri Film Sebagai sutradara, ia juga handal dalam mengarahkan sebuah film Sebut saja, Jangan Kau Tangisi, Ciuman Beracun, dan Gadis Berdarah Dingin Pernah ia sutradarai Ratno yang juga aktif dalam Departemen Seni Budaya Golkar Juga pernah menjabat sebagai anggota MPR Untuk periode, tahun 1992 sampai tahun 1997 Dan tahun 1997 sampai tahun 1999 Beberapa judul film yang pernah dibintangi Ratno Timur, diantaranya Si Pendek dan Seri Panggung, 1960 Di Ambang Fajar, 1964 Ekspedisi Terakhir, 1964 Karma, 1965 Maju Tak Gentar Raja Pungli, 1977 Usia Dalam Gejolak, 1984 Melintas Badai, 1985 Preman, 1985 Sunan Kalijaga dan Syekh Siti Jenar, 1985 Biarkan bulan itu, 1986 Luka di atas luka, 1987 Semua mata tertuju padamu Pakaianmu terlalu aneh Honey, Money and Jakarta Fair, 1970 Si Buta dari Gua Hantu, 1970 Impas, 1971 Malam Jahanam, 1971 Misteri di Borobudur, 1971 Pendekar Bambu Kuning, 1971 Perawan Buta, 1971 Serta berbagai judul film lainnya Dari banyak film yang ia perankan Ada beberapa film yang juga ia sutradarai sendiri Di antaranya Si Buta dari Gua Hantu, sebagai aktor dan sutradara, 1985 Reo Manusia Serigala, sebagai aktor dan sutradara, 1977 Perempuan Histeris, sebagai aktor dan sutradara, 1976 Dan puluhan film lainnya Kau mengajar Aku tertipu oleh sihirnya Hei! Jogah dirimu! Besar! Kau kobler jagoan! Kau kobler jagoan!